Intro Halo Youtubers, kita berjumpa kembali dalam channel Team Flash dan kali ini saya akan melakukan unboxing dan review singkat untuk kit Thunder Dragon Premium VS Chassis nah ini kit yang mendapatkan roller naga oleh karena itu roller tersebut disebut roller naga dikarenakan ini hanya didapatkan dari kit Dragon Series seperti biasa pada bagian samping tidak ada hal yang khusus dari kit ini sedangkan pada bagian sisi satunya lagi kita mendapatkan deskripsi dan detail dari Chassis tersebut serta penjelasan dari masing-masing item yang didapatkan di dalam kit tersebut oke kita langsung saja buka kemasannya dan kita lihat kita mendapatkan apa saja dari dalam kitnya nah yang pertama kita dapatkan adalah kita bisa lihat disini ada ban karetnya kita disini mendapatkan spike tires atau istilah indonesianya ban pacul kalau orang bilang dan ini merupakan roller naganya jadi disini kita mendapatkan roller naga dengan meter 12-13mm berikut ini Chassisnya disini bisa kita lihat Chassis tersebut berwarna kebiruan dengan marking pada bagian dalamnya seperti biasa ada tahun produksi ada marking baterai dan juga ada marking logo utamnya pada bagian tersebut berikutnya kita mendapatkan bodinya seperti ini bodi yang kita dapatkan berwarna silver dan juga ada bagian part suspensionnya yang bisa kita pasangkan nantinya dan ini merupakan komponen dari Chassisnya yaitu motor holder, gear cover, dan juga battery holder dan berikutnya kita mendapatkan wheels fluorescent yellow jadi wheels tersebut bukan narrow wheels, tapi wheels yang bisa kita dapati pada beberapa kit lain juga berikutnya ini adalah decals dari kit tersebut, cukup baik decalsnya dan berikutnya yang kita dapatkan dari kit ini adalah manual instructionnya seperti biasa kalian bisa baca-baca atau jika kalian baru pertama kali melakukan perakitan terhadap mini 4WD maka ini merupakan petunjuk perakitan di mana kalian bisa ikuti step by stepnya hingga kit tersebut selesai kalian rakit instruction manual ini cukup lengkap, ada petunjuk pemasangan decals yang sangat mendetail dan juga petunjuk pemasangan kit tersebut baik dari setiap komponen Chassisnya maupun pemasangan hingga ke roller dan juga band dan taletnya untuk petunjuk pemasangan gearnya untuk single shaft motor Chassis ini hampir selalu sama karena satu sama lain memiliki kesamaan di segi mekanisme pemasangannya lalu berikutnya yang kita dapatkan dari kit ini adalah gear tersebut kita mendapatkan gear dengan kombinasi gear ratio 4,2 banding 1 dan ini merupakan baut dari roller naganya yang akan kita pasangkan nanti pada kitnya dan ini terminal kita mendapatkan non gold terminal atau terminal reguler di samping itu kita juga mendapatkan shaft 60mm satu pasang seperti ini dan juga regular propeller shaft seperti biasa dalam setiap kit kita mendapatkan grease dan juga FA130 motor nah itu saja kira-kira review singkat dari saya dan jangan lupa saksikan video saya lainnya jangan lupa subscribe dan terima kasih